Halo para sobat gudang desain dimanapun kalian berada ketemu lagi dengan Gede hari ini ya Hari ini Gede ingin membagikan desain rumah 5x10 meter yang bisa digunakan untuk desain rumah pribadi maupun desain rumah kontrakan seperti yang Gede buat pada video kali ini Pada video ini Gede membuat 3 pintu rumah kontrakan kita lihat yuk seperti apa Nah ini adalah penampakan rumah kontrakan 3 pintu yang Gede buat pada video kali ini Gede membuatnya menjadi 2 jenis ya kak Yang di paling kiri itu rumah dengan 3 kamar tidur Sementara yang di tengah 2 kamar tidur lengkap dengan bagian warungnya Kita akan fokus pada bagian yang di tengah ya kak Kalian di sebelah kiri nanti Gede jelaskan sambil berjalan Rumah ini memiliki 2 kamar tidur, 3 taman, garasi yang sekaligus menjadi warung di rumah ini kak Untuk data-datanya rumah ini berdiri di atas lahan 50 meter persegi Luas bangunannya 40 meter persegi Budgetnya di kisaran 100 sampai 150 juta Budgetnya kali ini sangat besar ya kak perbedaannya antara 100 sampai 150 Ini sangat tergantung dengan material apa yang Agenda Sista akan gunakan Untuk membuat rumah kontrakan kali ini Untuk atapnya Gede membuatnya dengan desain atap pelana Nah sekarang kita akan lihat lebih detail lagi yuk mengenai rumahnya Seperti yang tadi Gede katakan Rumah petakan ini terdiri dari 3 pintu Gede akan fokus yang di bagian tengah Pertama kali kita sampai di rumah kita bisa lihat ada 2 akses Akses yang kiri itu akses yang ke warung Dan akses yang kanan untuk penghuni rumah Kita akan lihat area warungnya dulu ya kak Tepat di bagian depannya ada area motor pot Yang memiliki ukuran 2,5 meter dikali 1,5 meter nih ya kak Lalu tepat di bagian belakangnya ada warungnya Lalu disini Gede membuatnya sebagai toko kelontong nih Agenda Sista bisa juga untuk menggantinya misalkan dengan toko handphone, toko voucher ya kak Atau sesuaikan dengan kealian Agenda Sista sekalian Untuk lantai rumahnya sendiri Gede buat naik 40 cm dari jalan yang ada di bagian depannya ya kak Nah warungnya ini juga seperti yang Gede buat di video sebelumnya Berfungsi segaligus sebagai garasi motornya nih kak Kemudian antara area warung dan area teras yang ada di sampingnya Pada video kali ini Gede pisahkan dengan pot tanaman-tanaman hias Hal ini bertujuan agar membuat terasnya tidak terasa sempit Karena pandangan mata tidak terhalang oleh tembok yang misalkan akan nantista gunakan Sebagai pemisah antara keduanya Nah sekarang kita akan masuk melalui akses penghuni rumah ya kak Kita akan melalui bagian depan rumah dan langsung menuju ke bagian halaman depannya Yuk langsung aja kita lihat seperti apa nih Dilengkapi dengan taman kecil di bagian depannya Bagian teras di depan rumah ini memiliki ukuran 2,5 meter x 2,5 meter Gede sengaja membuat area terasnya sedikit lebih besar ya kak Agar Agenda Sista bisa menerima tamu Agenda Sista di bagian teras depannya ini juga Dan selain itu bisa juga untuk Agenda Sista gunakan untuk bersantai di sore hari Sambil menikmati secangkir kopi atau secangkir teh kesukaan Agenda Sista Nah sekarang kita akan lihat yuk bagian dalamnya Pada umumnya desain rumah kontrakan itu tidak memiliki ruangan duduk yang besar Maka itu disini Gede ingin mengubahnya Pada desain rumah kali ini Gede membuat ruangan duduk yang memiliki ukuran 2,5 meter x 3 meter Hal ini bertujuan agar penghuni dari kontrakan ini bisa nyaman untuk tinggal di dalam rumahnya Nah dari arah ruangan keluarga ini sudah banyak bukaan ke arah depan Sehingga cahaya dapat bebas masuk ke dalam rumah Disini Gede menempatkan satu buah sofa 2 seat Berserta karpet dan bantal-bantal untuk duduk lesehan di bagian bawah Dari arah ruangan keluarga ini kita akan menuju ke bagian selanjutnya Yaitu area ruangan makannya nih Yang berada tepat setelah dari ruangan keluarga ini ya kak Untuk ruangan makannya Gede buat terbuka tanpa sekat agar tidak membuat rumahnya jadi sempit Dengan ukuran 1,25 x 1,5 meter ya kak Kemudian kalau dari ruangan makan ini kita lihat ke arah belakang Di sebelah kanan itu adalah area dapurnya Lalu kalau lurus ke belakang ada dua pintu Itu adalah pintu-pintu ke kamar tidurnya Sengaja gede letakkan di bagian belakang Lalu yang di samping meja makan adalah area laundrynya Sementara pintu yang berwarna putih ini adalah pintu ke bagian kamar mandinya Nah dengan penataan yang seperti ini kak Meletakkan kamar-kamar di bagian belakang Membuat ruangan rumahnya tidak terasa sempit Dengan adanya gang atau koridor di rumah Seperti pada umumnya desain rumah kontrakan Sementara untuk yang di bagian depan kanan rumah ini adalah area warungnya Yang bisa juga dialih fungsikan untuk sebagai kamar tidur yang ketiga ya kak Untuk area warung yang di depan ini Gede membuatnya dengan ukuran 2,5 meter dikali 2 meter Di dalam area warung ini juga Kalau pada malam hari agan dan sista bisa letakkan satu motor di dalamnya Apabila untuk agan yang akan membangun rumah kontrakan ini Tidak ingin menyediakan ada area warung Area yang ada di bagian depan ini bisa agan dan sista jadikan untuk kamar tidur yang ketiga Tinggal agan dan sista sesuaikan saja dengan kondisi dan lokasinya Nah sekarang Gede mau kasih lihat bagian kamar mandinya yang tepat berada di bagian belakang warung Untuk kamar mandinya Gede membuatnya dengan ukuran 1,5 meter dikali 1,5 meter Lengkap dengan bukaan ke arah area jemur yang ada di belakangnya Nanti kita akan menuju ke sana ya kak Nah dari arah kamar mandi ini kita akan keluar dulu ke bagian ruangan makannya Dan kita akan menuju ke bagian dapurnya Dari arah ruangan makan ini kita akan lurus terus lalu belok ke kanan Dimana di sana sudah ada pintu geser Kalau pintu geser ini opsional ya Boleh agan dan sista buat atau dibiarkan terbuka saja Gede buat dengan pintu geser untuk mencegah asap untuk masuk ke dalam rumah Ya siapa tahu aja ada agan dan sista yang ingin menggunakan desain rumah ini untuk rumah pribadi Nah ini adalah area dapurnya Yuk kita lihat sama-sama kak area dapurnya Karena ukuran tanahnya tidak terlalu besar disini Gede membuat area dapurnya memiliki ukuran 1,5 meter dikali 2,5 meter Dengan meja dapurnya ini berbentuk L ya kak Sementara tepat di sampingnya kalau di video ini Gede membuatkan satu buah taman kecil Sebagai arah bukaan juga dari kamar tidur anak yang ada di belakangnya Tepat di bagian atas dari taman ini ada bukaan yang menerus ke bagian atapnya Yang Gede tutup dengan kanopi fiber ya kak Hal ini bertujuan untuk memasukkan cahaya ke area dapur ini Yang juga untuk pertukaran udara dari arah dapur untuk keluar membuang asapnya Gede ingin memberikan alternatif Apabila agan dan sista merasa dapurnya terlalu kecil Dan tidak merasa ada perlunya taman di bagian dapur situ Agan dan sista boleh memodifikasi sesuai dengan kebutuhan Mungkin meja dapurnya diperlebar lagi ya kak Dengan menghilangkan taman yang ada di sana Nah dari arah dapurnya Gede mau ajak melihat kamar tidur anaknya ya kak Yang tepat berada di bagian belakangnya Untuk kamar tidur anaknya ini Gede membuatnya dengan ukuran 2,5 meter dikali 2 meter Lengkap dengan bukaan ke arah dapur yang tadi sudah kita lihat sama-sama Maka dari itu pertimbangkan baik-baik ya kak Apakah agan dan sista memerlukan taman yang ada di bagian dapur itu Karena taman itu juga berguna sebagai arah bukaan dari arah kamar tidur anaknya ini Nah dari arah kamar tidur anak ini Gede akan ajak agan dan sista untuk melihat kamar tidur utamanya Yang tepat berada di bagian sebelahnya Yuk kita langsung aja Dari arah kamar tidur anak ini kita keluar Belok ke kanan kalau lurus itu ke area laundrynya Dan kalau kita belok ke kanan lagi itu akan ke kamar tidur utamanya Nah untuk area kamar tidur utamanya ini Gede membuatnya dengan ukuran 2,5 meter dikali 3 meter ya kak Dengan ukuran ini seperti biasa Ranjang 140 dan lemari wardrobe yang cukup besar bisa agan tempatkan disini Dari arah kamar tidur utama ini Gede sudah buatkan bukaan yang mengarah ke bagian dari ruangan cucinya Kira-kira agan dan sista pernah lihat gak desain rumah kontrakan yang seperti Gede buat hari ini Kayaknya susah ya kak Ya doakan saja semoga Gede bisa memperoleh berkah ke depannya Dan bisa membuatkan rumah kontrakan yang layak kuni ya kak Nah sekarang kita lihat yuk bagian ruangan cucinya Untuk area cucinya sama dengan area dapur memiliki bukaan menerus sampai ke atas Yang dilengkapi dengan kanopi yang ditutup dengan fiber Memiliki ukuran 1,5 x 2 meter Ruangan cuci ini diharapkan sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan untuk mencuci dan menjemur ya kak Mengingat tanahnya yang hanya 5 x 10 meter Nah setelah Gede menjelaskan seluruhan ruangan Berarti sekarang saatnya Gede menjelaskan bagian denahnya Gede akan menjelaskan rumah yang di bagian tengah saja ya kak Pada saat kita masuk kita akan diterima di bagian teras Yang memiliki ukuran 2,5 meter x 2,5 meter Teras ini bisa agak nasista gunakan untuk menerima tamu juga Lanjut masuk ke bagian dalam akan ada ruangan keluarga berukuran 2,5 x 3 meter Lalu di bagian depan kanan rumah akan ada warung yang memiliki ukuran 2,5 x 2 meter Yang bisa dialih fungsikan sebagai kamar ketiga Kemudian ada kamar mandi berukuran 1,5 x 1,5 Dan ada ruangan cuci yang berukuran 1,5 x 2 meter Tepat di bagian belakangnya ada kamar tidur utama berukuran 2,5 x 3 meter Yang berdampingan dengan kamar tidur anak yang memiliki ukuran 2,5 x 2 meter Untuk area dapurnya memiliki total ukuran 1,5 x 2,5 meter Yang butuh kantinanya boleh videonya di post Lalu di screenshot saja ya kak Nah demikian ya kak desain rumah kontrakan berukuran 5 x 10 Yang mana desain ini juga tentu saja bisa diadopsi untuk rumah pribadi Terima kasih agar dan sisa sudah menonton video ini sampai habis Bantu like dan bantu share videonya ke teman-teman yang lain Jika dirasa video ini akan bermanfaat bagi temannya Ini Gede berikan juga 2 link untuk menuju ke video rumah yang memiliki lebar 5 meter juga Agar dan sisa tinggal klik aja ya foto videonya mau lihat yang mana dulu Nah terima kasih sampai ketemu lagi di video selanjutnya Bye